Cerewet dan pemarah ini 11-12, artinya orang yang pemarah itu kalau mengungkapkannya pada level hanya pada mulut, maka yang terlihat adalah cerewetnya. Tapi kalau sudah levelnya pada tindakan, maka teriak-teriak dan memukul-mukul tidak akan luar. Itu berarti tidak bisa menstabilkan emosinya. Nah bagaimana cara merubah orang cerewet ke marah? Opa, 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 Wong Bumi Ayu Assalamualaikum Wr Wb Salam dari Opa, Wong Bumi Ayu Kita ketemu lagi dengan Opa, Wong Bumi Ayu Untuk kali ini kita membicarakan tentang merubah perilaku cerewet dan pemarah Cerewet dan pemarah Ini 11-12 Artinya, orang yang pemarah Itu kalau Mengungkapkannya pada level hanya pada mulut Maka yang terlihat adalah Cerewetnya Tapi kalau sudah levelnya pada tindakan Maka teriak-teriak dan Memukul-mukul tidak terlaluan Itu berarti Tidak bisa menstabilkan Emosinya, nah bagaimana cara Merubah orang cerewet ke marah Orang pemarah dirubah Supaya tidak marah dan tidak cerewet Caranya adalah Jangan dikasih umpan Yang menyebabkan dia marah Umpan itu adalah Sesuatu yang Menjadikan dia jadi Banyak ngomong Umpan itu dalam hal ini Yang menjadikan dia enak Dengan marahan Apa langkah-langkahnya Yang pertama, apabila Orang ini tidak mau berubah Dia enak dengan cerewetnya dan pemarahnya Kita yang berubahnya berarti Ini agak berat Artinya Kita yang menyesuaikan Situasi kondisinya Membuat kondisi-kondisi Yang buat dia Tidak ada kesempatan untuk marah Misal, contoh Pada jam 5 Pulang kerja Dia pasti marah Pulang rumah pasti marah Kenapa marahnya? Karena dia akan teriak Sudah kebiasaan Kopi Bikin kopi Misalkan Nah Umpannya adalah Sebelum dia teriak kopi Sudah ada kopi Paham maksudnya ya? Jadi sebelum dia melomparkan Kata-kata Umpannya sudah ada Sehingga dia tidak akan menjadi Marah lagi Ya Itu langkah yang paling pertama Apabila orangnya Tidak mau Merubah Tapi kalau orangnya Pengen berubah Dari pemarah Dari cerewet Supaya dia tidak Pemarah Dan tidak cerewet Ini lebih enak Karena sudah ada kemauan Dari dirinya Apa caranya? Kondisikan Kondisikan Dimulai dari Mulai berapa hari Mulai Kalau mulai 4 hari Dari semen Ya mulai semen Sasara Komis Sudah mulai kondisikan Jadi pada saat Dia mau marah Maka Anda mengingatkan Ini harus menang Hadis selasanya Pada saat dia mau marah Ini bagi orang Yang ada kemauan ya Kalau tidak ada kemauan Tidak usah dia mau Itu maka Tadi yang saya sebutkan Kasih Kumpan-kumpan Yang tidak menjadikan Dia marah Gitu ya Ini tadi kita kembali Pada orang yang Mau Mau berubah marah Ini gampang Gitu Jadi kondisikan Semacamnya begitu Diingatkan Ya Jam berapa Dia bisa marah Atau pada saat Omongan-omongan Apa dia marah Pada saat Apa dia cerewet Ini Lawannya Memberikan Mengingatkan Bikin kondisi ini 4 hari berturut-turut Insya Allah Di hari kelimanya Dia sudah lupa Apa itu cerewet Asal Itu tadi Ada kemauan Yang lebih mudah Tidak ada kemauan Lingkungannya Situasinya Kita bikin Nah Mungkin kalau contoh Ini masih absurd Saya kasih contoh lagi Yang hal Berlaku berlupa deh Yang paling gampang Tapi kondisi ini Bisa dipakai Untuk cerewet Untuk marah Tadi bisa Cuma saya kasih Contohnya adalah Misalkan kita berlupa Kita berjanji Misalkan kita berlupa Naruh kunci motor itu Gimana Selalu teriak-teriak Kunci kunci motor Gimana Nah ini Kita ambil Satu komitmen Dengan diri kita sendiri Saya mau Ngaruh kunci motor ini Adanya di pintu masuk kamar Misalkan di situ Di hotbed Ada patu Tempel ke situ Hari selasa Pulang kerja Taruh lagi kunci di situ Hari Rabu Pulang lagi Mau naruh kunci Eh ada tukang somai dateng Apa yang harus dilakukan Menemuin tukang somai Apa masalah Naruh kunci Naruh kunci dulu Soalnya kalau Anda Masuk ke tukang somai Dan mau berlaku di situ Lupa nih Naruh kuncinya Jadi yang lebih bagus adalah Naruh kunci Tapi dengan Mengasih tau Terang somai Suruh berhenti dulu Tunggu bang Saya mau naruh kunci Dan saya kira itu bisa lah Artinya Nomor satu bang Nanti di hari kelimanya Sebelum naruh kunci Perasaan sudah gak enak Nah itu sudah berubah Arat namanya Ya sama Orang yang cerah Cukup begitu Di kondisikan begitu Karena konstruksi emosinya Sudah membentuk pada Emosi yang stabil lagi Ya Jadi itulah caranya Oke Untuk saat ini Sampai sekian dulu Obrolan dengan Opa Wong Bumiayu Tentang Cara merubah Perilaku Serewek Marah Dan tadi saya tambah lagi satu Yang Melupa Ya Oke saya kira itu Sampai jumpa Di lain kesempatan Dengan Opa Wong Bumiayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.